Halo Jemreo Team Ada sesuatu yang lagi rame nih Loh harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Hari ini tuh banyak banget yang nanyain Coach Justin Dan akhirnya hari ini Coach Justin udah balik lagi setelah sebulan Wauw Duitnya gak habis-habis luar biasa Justru sekarang gak habis nyari duit lagi sekarang Betul Untuk next liburan Dan ini kepulauan Coach Justin juga langsung disambut Penampilan gilanya Barcelona di UCL Dan juga di El Clasico semalam Nah gimana nih Hansi Flick Ngerjain Mbappe kemarin 8 kali loh Kena offside ya dari 12 kali Madrid Kena offside sampai si Kura-Kura Ninja Juga kena prank 2 golnya Dianulir oleh Wasid Nah langsung aja malam ini Jibreo Team kita langsung bahas bareng Panji Suryono dan juga Mas Aryo Gimana Coach lo sebagai Analis takcik Menerapkan high defensive line Men setinggi itu di El Clasico lawan Madrid Dengan main-main muda yang notabene ya Masih banyak yang minim pengalaman lah Kok sebenarnya itu Hansi Flick Tapi sebelum kesana gue sedih tenang di pecah Ya Masih bilang sedih juga Sedih karena gue bisa bully lagi Hiburan berpulang satu Biar tiap minggu bisa nge-bully Jadi bahan-bullian Kan lo yang endorse dia Enggak ada yang endorse dia Semoga Panji Surya sama Cutro nya Biar bully tetap berlanjut Tapi itu buat ntar ya Anes Karena ntar pengacaranya mau klarifikasi mungkin Bukan pengacaranya dia Enggak 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 Gue jua bukan Gue happy aja kalo yang dimasuk gue Sekarang ngomongin Barca dulu nih El Clasico Ngomongin Barca dulu Ya yang dilakukan oleh Hansi Flick Siapa nih? Hansi Flick Hansi Flick Ya itu bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya Dia tahu bahwa lawannya punya Striker yang Kencang, jago Latihannya di uber macan Jadi Sangat kencang sekali Kalo lo gak high defensive line lo akan kalah Oke Jadi mau gak mau Main Offside Dan kebetulan Itu resika tinggal But he has no choice Dan kebetulan berhasil semua Oke Gue setuju Ini kasusnya sama kayak Posty Coglu Cuma Posty Coglu selalu main high defensive Kalo dia kan enggak Kalo dia let lawannya siapa Which is good Dan ternyata berhasil Di samping high defensive line tinggi Pemainnya tuh lagi efektif semua Terutama yang namanya Rafi nya Itu efektifitasnya gila Dan kita tahu Rafi nya kayak apa sebelum-sebelumnya Iya kan? Tapi somehow percaya dirinya begitu meningkat Sehingga semua bola yang dia sentuh itu Ada Ada tujuannya Gak hanya goal tapi juga assist Atau pre-assist Ya ini di Lari nya juga ada purpose nya Iya Biasanya kan lari nya bingung Iya Jadi membuat Membuat Percaya diri Barca ini sangat tinggi Asumsi kebobolan duluan Gue yakin tetep cetak goal tuh Ya Tapi kan Kalo ngomongin Rafi nya pun Ataupun pemain lainnya Juga pasti Ada faktor hansifliknya Yang bisa membuat dia menjadi seleluasa ini dong Mungkin Taktiknya selama ini yang diberikan oleh Kuman Dapet dulu sih Shafi gitu Mungkin gak bisa membuat dia bermain senyaman ini gak sih? Iya Termasuk teman-teman yang dipilih sama Fliq juga Lebih direct Kan kayak mainnya lebih direct Gauh dibandingkan era Kuman sama era Savi Mereka lebih berani untuk Ngelepas bola-bola yang penuh risiko Dan Kenapa kayaknya si Hansi Fliq berani untuk melakukan itu Ya karena dia percaya Para pemainnya tuh mau lari untuk nguber bola Sementara emang lo harus selalu nguber kan Ketika lo main lawan Real Madrid Lo harus berani nguber Emang Pelatih kan berani ngambil risiko kan Ketika risiko lo terbayar Ya berarti lo Betul Komposisi seperti ini Ideal buat lawan Madrid Lo menang Risiko lo terbayar gitu Cuman Kalau itu gak offside Itu gak jadi goal Ya kan sama juga Lo ternyata kebobolan juga Dengan komposisi seperti itu Tapi ya Barcelona di era Fliq Lini depannya tuh betul-betul clinical Ketika mendapat peluang End productnya jadi gitu Banyak tim yang menguasai Termasuk M.U. Termasuk M.U. Peluangnya banyak Tapi gak clinical End productnya gak menjadi goal Sementara Hansi Fliq tuh somehow Tadi lo bilang Kok bisa ngebuat Lewandowski hidup lagi Kok bisa ngebuat rafinya seperti itu Ya mal setenang itu Kubarsi di belakang Pairingnya pas sama Indigo Martinez Ternyata menjadi dua pairing yang Betul-betul membuat Ya Barcelona kuat di lini belakang gitu kan Seolah-olah kayaknya mereka Lupa sama Rauho gitu kan Gak ada Rauho Ya gak masalah ternyata Kubarsi sama Indigo Martinez Tampil luar biasa Kasado ini lagi pemain yang Kasado ini sebenernya gantiin Bernal loh Bernal yang jadi Awalnya Sampai dia cedera Gak ada pilihan Karena Diong juga cedera Masukin Kasado Nyetel langsung Ternyata Lebih gila lagi Lebih precise lagi umpan-umpannya Jadi ya Kombinasi pemain-pemain Yang mau ngikutin Persis apa yang dimau sama Fliq Bertanggung jawab Atas semua yang terjadi di lapangan Kalau gue keteteran Ya gue harus ngejar Gue harus bantu Temen gue harus bantu Yang kayak gitu-gitunya tuh Lagi jalan semuanya sesuai Sama yang dimau sama Hansi Fliq gitu Dan kemarin kan akhirnya Di babak pertama belum ada goal Ya Hampir akhirnya di babak kedua Franky Diong akhirnya dilibatkan kembali Dan kemarin hasilnya Cukup oke gitu Ketika dia masukkan Nah nextnya menurut lo Dia akan ada dimana kok Seorang Franky Diong posisinya Ketika ada Kasado dan ada PD disana Dia mau ditaruh dimana Mungkin gak bertiga main sebagai starter Seperti awal-awal Mungkin Justru sekarang lebih bagus Karena masih ada Havi Jadi banyak pelapisnya Jadi kalau ada pemain yang gak perform Tinggal diganti Cuman gue melihat Franky Diong tidak punya kredit sebesar pada saat dia di bawah Kuman atau Safi Oke Jadi kalau Franky Diong gak perform akan diganti Gak ada privilege disini Ya Justru disini Hansi Fliq menunjukkan bahwa gak ada ibarat anak emas lah Nah sementara di depan ini yang jadi masalah kan dari berapa tahun terakhir itu kan sahib kiri Ya Sementara si Rafi nya kan di kanan Ya Gak perform juga Ya kan Akhirnya ada Lahirlah seorang Lamin Jamal Perform di kanan Rafi nya kadang taruh di Di tengah kadang kiri Di tengah kadang kiri Dan musim ini di bawah Hansi Fliq somehow berhasil Ya menurut itu apa? Ini lebih murni percaya diri Dan cocok-cocokan pelatih gak sih? Siapa yang menyangka bahwa Rafi nya bisa se-efektif itu Tidak ada Tapi setengah musim lalu Lumayan lah Lu harus ngakui setengah musim lalu agak bagus Lumayan Levelnya masih lumayan Tapi gak kayak sekarang Iya 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 Gak kayak sekarang Si Saffi kan ngasih free roll juga Iya kan Iya 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 Itu lumayan gue setuju Cuman gak kayak sekarang Iya 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 Sekarang itu efektifitasnya gila Rafi nya Karena semuanya juga naik koj menurut gue Semuanya naik Nah ini Inilah berkat non teknis yang kita gak ngeliat Nah itu pelatih pentingnya itu non teknis itu Iya Pentingnya pelatih itu betul Lu kalau bukan hanya Hanya Hansi Flick Lihat Arne Slott di Liverpool Itu juga pemainnya itu itu aja Cuman di Mereka beli kiesa yang Yang belum satu match main juga Iya kan Baru jadi cadangan doang Iya Terus Krafemberg diberi kesempatan Dan Cocok sama pemainnya Makanya mereka bisa perform 7 away gak kalah loh Pertama kali Sejak 1932 Iya 11 pertandingan 10 kali menang ya Eh 12 12 pertandingan 11 kali menang Eh kemarin seri ya Tapi kan Artinya dia juga ngasih sumbar terlalu banyak gitu Jadi orang juga gak Melihat dia sebagai orang yang menjadi target sasaran Tapi kita ngomong soal Madrid ini Kemarin Ancelotti justru di press konnya bilang Tahun berapa itu yang dia kalah 4-0 juga 3 tahun yang lalu 3 tahun lalu tapi kita Ya aku kocek Lucu gak Gua sih kocek Gua ketawa nih Asmi gua ketawa Enggak tapi kan lu juga suka bilang coach Dalam sebuah big match it's just one game It's just 3 points Betul Kalau soal kita bicara point it's just one game Ya oke Kita beri perspektif Kenapa Ancelotti ini murni menghibur diri Biar pemainnya mentalnya gak drop Dia juga tau Kilang siapa Toni Kroos Betul Iya Dan itu dari awal musim gua bilang Oh lu lihat ntar siapa yang ketawa Apakah pemainnya Enggak Pemainnya juga manusia Finisnya juga bisa main jelek Mbappe juga bisa main jelek Iya kan That's why Sistem itu yang penting Bukan ngandelin skill Skill itu adalah bonus yang digunakan pada saat sistem berjalan Seperti di Barca Seperti di Liverpool Sistem jalan di depan punya skill Kayak salah lah Rafinha Lewandowski Bahkan di usia segitu Tetap bisa produktif Tapi berdasarkan sistem Bukan berdasarkan skill individu Bukan berdasarkan counter Di situ kemakan Tapi kalau ngomongin sistem coach Kenapa Mbappe belum klop gitu sama sistemnya Ancelotti Karena dia tidak main di posisi yang dia nyaman Dia itu sudah announce Gue lebih nyaman main di sahib kiri Makanya gue yang ketawa Gue mau lihat siap berani gak geser Vinisius Ternyata gak berani Dan Mbappe taruh di Ditaruh di tengah Sempet tuker-tukeran ya Cuman emang Vini juga gak begitu nyaman Gak begitu nyaman Vini definitely Gue bilang gak nyaman dengan Makanya ulang Sempet sembilan Gue sempat bilang Kita lihat pada saat Madrid 3 match beruntun Saatnya itu terjadi Gak usah kalah Seri-seri aja Mulai tuh Keluhan-keluhan Berapa kali Vini juga egois kok kemarin Iya kemarin egois banget Dan Mbappe juga ngeluh Yang satu emang harusnya dioper ya Karena Mbappe Iya Yang dia syuting ke kiri Kena kiri Cuman kalau tadi Kaitannya keomongan Ancelotti Ya gue percaya tim ini bakal bounce back Cuman Barcelona kan beda lagi cerita Kalau ada waktu itu mungkin mereka bisa Melewati Barcelona Kan Barcelona gak kayak sekarang Iya Ini Barcelona lagi on track banget nih Iya betul Sementara Ya Madrid sejelek-jelek Madrid Ya mereka akan bounce back Tetap akan ugly win Tetap akan menang Iya Tetap bisa comeback ketika-ketika Tapi apakah bisa jadi dua juara gak yakin gue Ya belum tentu Tergantung Barcelona ini bakal kesandung pangga nih Kan yang jadi masalah kan Banyak yang pemain muda ini Sejauh mana mereka bisa konsisten gitu Soalnya sejelek-jeleknya Madrid Mereka baru sekali kok kalah di musim ini Ini sama di Lille lawan yang di Champion Tapi dua kali seri Iya Dan Barcelona malah sempet kalah duluan kan Lawan Osasuna Oh ya Osasuna Yang di kandang kalah Sama di Liga Champions juga ketahankan juga Kalah 1-0 Eh 2-1 masih Monaco Itu kan kartu merah Sempat-sempet kalah juga Jadi kalau bilang Madrid jelek Gak jelek juga gitu Maksudnya mereka tetap bisa keep up dengan Ya gayanya mereka seperti itu kan Ya ya Misalnya Penyerangnya lo bebasin main Tetap bisa cetak gol Tetap bisa comeback Tetap bisa menjadi Madrid yang Selama ini kita Kita kenal Madrid gitu I'm not sure musim ini Murni karena ketidakadaran cross Kalau cross sendiri sebetulnya di musim lalu Kalau kita ikutin pertandingan-pertandingan Madrid Banyak kok game ada cross Mereka deadlock juga Makanya mereka butuh Kadang-kadang cross ditarik Iya ditarik keluar Masukin Madrid Masukin ke Mavingga Baru berubah Itu sering juga Di beberapa game musim lalu gitu Jadi ya Tapi lebih sering cross memenangkan pertandingan Ya terutama di partai-partai penting Iya betul Penting di partai-partai penting memang Kita apa Madrid membutuhkan cross gitu Cuman kalau On course satu musim gitu Ada jeleknya Banyak juga jeleknya cross gitu Makanya Ketika mereka hilang Berapa kali kan memang Coba-coba diganti pemain-pemainnya Cuman kan Sistemnya Madrid untuk Mbape ini kan yang masih menjadi masalah kan Iya Dia tuh Lo mau main 2 striker Lo mau main apa Lo mau main 2 striker Iya Dan kemarin Apesnya ya Offset keren banget sih Perangkap offsetnya Barcelona Bikin lo bisa 12 kali Terperangkap offset kan Berarti gila banget kan Setipis itu lagi Offset-offsetnya kan Sampai harus dilihat far Dilihat far berkali-kali gitu kan Nah menurut lo coach Ini kan banyak banget main muda Di Barcelona gitu Menurut lo Ada gak Glitch-nya main-main muda ini Itu Inkonsistensi ini bakal kelihatan Ketika main-main muda ini ya Minim pengalaman Minim jam terbang Atau menurut lo ya Ya itu dengan adanya Beberapa mid generation Bisa meng-cutrol itu Meng-cover itu Sekarang dengan hadirnya pemain muda Ditambah squad yang musim lalu Yang kembali lagi Khafi kembali Diyong kembali Nah ini kan Membuat mereka lebih bersaing Ya Jadi kalau pemain mudanya Kasado sekali gak Kan kemarin babak kedua langsung diganti Pemain lokas diganti Ya 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 Salah satu pemain muda lah Ya Nah ini yang Lux yang dimiliki oleh Hansi Flick Dimana dia bisa merotasi Menggantikan pemain Walaupun pemain muda Tetap bisa perform Nah itu yang sebenernya Yang miss banyak klub Gak semua tim yang Gak semua tim bisa Bisa dimainkan secara seperti ini kan Betul Nah pada saat semua berjalan smooth Lu mau ngapain Ibarat lu mau tendang ke tribun Bolehnya tetap masuk Gak Gantung Karena Karena kepercayaan diri ini Begitu besar Untuk tim Sehingga kalau asumsi mereka Kebobolan 1-2 Gak masalah Mereka akan bounce back Kalau lu bilang Barcelona juga kalah Enggak Hario gak menjelaskan Yalah Hario harus menjelaskan Kalah lah Munako itu Mudah kartu Merah Yang Osasuna Yang Osasuna Setengahnya pemain diganti Pemain Tidak Bukan pemain inti yang main Itu kan ada risiko-risiko yang diambil Enggak Kalau seandain full team Selesai juga itu Tapi kamu gak bisa mainin full team Dengan Squad Bisa Lu bisa mainkan awal full team Paru Cari goal dulu Paru babat diganti Nah Dia ambil keputusan Untuk memainkan cadangan dulu Baru pemain Nah itu udah telat Jadi Ada notesnya Kenapa kalah Tapi wajar lah Kalau Madrid kalah Kalahnya full team That's different Kan yang cedera banyak tau Madrid Banyak Dari mana? Terakhir Kurtoa sama Rodrigo Ya baru aja kan Kurtoa baru aja cedera Barisnya kurang cedera apa? Ya maksudnya sama-sama cedera lah Maksudnya ada faktor cedera juga di Madrid Tapi ya dua-dua tim ini ternyata kan butuh pembelajaran Kalau Madrid Untuk Mbape kasusnya Kalau Barcelona Ya itu dia Pelatih baru Kan masih mau rotasi Tapi kan dia belum mempelajari rotasi itu yang gue bilang Yang efektif sih seperti apa? Dia hanya rotasi lawan Osasuna Sebelumnya dia gak rotasi Itu gue Waktu di OST2 ya Gue ngomong sama lu kan Gue cerita tentang Ini pelatih Belum memahami Filosofi Barcelona Kapan lo harus rotasi Kapan gak Itu kan yang Uwe Uwe kan fans Barcelona banyak yang marah Lo di Uwe gak boleh rotasi seradikal itu gitu Dan akhirnya dia mempelajari itu Akhirnya Dia bisa menyusun squadnya seperti apa Yang kayak gitu Nah sekarang kan udah mulai dapet nih Dan mulai balik lagi nih Yang tadi Justin bilang Gavi mulai balik Deo mulai balik Makin banyak Alternatif yang bisa dia pilih Which is good Very very good untuk Barcelona gitu Ya kita lihat ini dari Alka Siko ini Apakah menjadi menentukan Barcelona Ada di atas Madrid Tapi seterusnya Atau justru masih ada Paul Melek-Paul Melek dan juga drama Adanya Madrid Bisa mengejar kembali di Barcelona Dengan banyak main muda Mungkin tidak Ada konsistensi juga Nanti di tengah-tengah musim ya Nes Oke ini udah ada saweran Yang pertama dari Samuar 50.000 rupiah Padahal yang gak bisa golin pemainnya Tapi yang dipecat Tenha Fix manajemen gak ngerti bola Bener Setuju Kan manajemennya baru Terus satu lagi Dari Dari Peles Til Aida 50.000 rupiah Akhirnya Peles menang juga Seharusnya bisa bikin lebih banyak gol Tapi Eze lagi-lagi buang peluang Oke next Dari mana lagi Ger Dari 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 Tuan 50.000 rupiah Flick paham Paham Rafi nya gak Se-skill full Yamal Se-skill full Yamal Makanya ditaruh di kiri Atau Ditaruh di tengah Untuk umpan Atau langsung shoot ya Gak usah gue cek Ya ya Dikolong lagi Dari siapa lagi Weki Weki Tanya Coach dan Mas Haryo Kira-kira Pengganti Lewi Untuk Barsha Kedepannya Ini Siapa yang cocok Visca Barsha Halan Siapa striker Pengganti Lewi Dalam satu tahun dua tahun ke depan Siapa yang ada Usi men Usi men Usi men lagi Enggak tapi dia Ken itu Coach Ken juga boleh Ken Enggak punya duit Barsha enggak bisa bayar 100 Jadi itu coret Pelaubit juga cukup mahal Iya Tapi ya orang sebut Geokeres Geokeres sih kayaknya oke sih Itu oke Cuman ya sekarang harinya juga 80 ke atas Iya Yang jadi masalah dengan Barsha kan kagak ada duit Sampai kapan mereka bisa Leluasa spend Padahal mereka dapet income terus kan Iya Tiap tahun kan income cukup gede Jadi gue rasa satu dua tahun harus survive dulu Pakai Lewi dulu lah Sampai tahun depan Baru kalo Finansial udah Udah agak sehat Baru beli striker yang bagus Buang the young lah Lo sama Saryo Ken Ken kan udah ketuaan Ya Lewi muda dikit lah dibanding Lewi Ya Lewi 36 masih kayak gitu gila lo Enggak lah Enggak Tapi dua tahun lagi Ken Dua tahun lagi Ken udah Main Inggris udah Enggak kalo tahun depan Tahun depan Ken masih bisa lah Enggak Ken main di Madrid aja Dua tiga tahun Lanjut Dan ini kalo ngomongin Yamal ya Dia ini udah pecahin rekor banyak banget Betul Pemain termuda yang juara Euro udah Starter termuda di UCL juga udah Pencetak gol termuda di La Liga Pencetak gol termuda buat timna Spanyol Terus pemain termuda di Euro Pemain termuda yang cetak asis di UCL Pemain muda termuda yang cetak asis di Euro Pokoknya masih banyak lagi udah Ape capek Jadi lah Layak menang Ballon d'Or bukan Finisius Jangan ya Can you see Side channel Dukes Coba Coba Dukes Coba Coba Terima kasih.